Apa perbedaan antara asesmen formatif dan asesmen sematif? Nah ini sangat menarik ya, bagi anda calon-calon trainer, anda perlu memahami kedua asesmen ini. Mari kita mulai dengan formatif dulu ya. Formatif asesmen itu bertujuan untuk membantu student atau peserta untuk belajar dan mempraktekan teori-teori untuk membedakan kedua asesmen atau penilaian ini, teman-teman, anda bisa menilai dari grafik yang saya akan jelaskan ini. Penilaian formatif memungkinkan peserta belajar teori dan praktek. Kapan mempraktekannya? Selama pelatihan. Tujuannya menemukan gap dan jarak antara ekspektasi dan keahlian terkini. Tentu dari partisipannya ya. Caranya bagaimana? Trainer menggunakan pendekatan seperti ajak berdiskusi di kelas setelah praktek tentunya, coaching di dalam kelas, dan memberi masukan apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Sebelum terjadi pelatihan, sementara terjadi pelatihan, dan di ujung terjadinya pelatihan. Tapi masih dalam konteks pelatihan. Nah, sedangkan penilaian formatif memungkinkan peserta membuktikan dengan performance di lapangan. Peserta membuktikan di lapangan setiap harinya di saat sedang bekerja tentunya. Jadi, trainer bisa melihat real situation-nya. Apakah sudah berubah perilakunya, sudah menguasai teknik, dan sudah bisa mempraktekan di lapangan. Mengapa dengan penilaian sumatif, kemungkinan trainer mengumpulkan data dari pengetahuan maupun keterampilan dari si peserta tersebut? Jadi, bisa melihat langsung di lapangan apakah peserta sudah perform. Caranya, trainer beradaptasi dan membuat tugas yang relevan agar bisa membantu peserta yang belum perform. Contohnya, Anda tujuannya untuk sumatif assessment adalah Anda ingin membuat mereka mahir mempraktekan teori-teori sebagai trainer. Nah, untuk itu, tujuan Anda adalah setelah pelatihan, setelah beberapa hari pelatihan, tentu mereka harus mempraktekannya. Nah, makanya mereka perlu melakukan presentasi, contohnya. Nah, tugas presentasi itu dibuat oleh si trainer. Jadi, ketika mereka presentasi, trainer bisa mendapatkan data langsung di lapangan bahwa ketika mereka melakukan presentasi di real time, mereka sudah bagus nggak? Sudah mempraktekan teorinya atau belum? Jadi, disinilah perbedaannya. Kalau formatif, mereka, trainernya melakukan assessment, melakukan adjustment di dalam sesi pelatihan tersebut. Sedangkan, kalau sumatif, trainernya melakukan adjustment penilaian sekaligus proyek-proyek juga ya, melalui yaitu proyek setelah pelatihan. Nah, disinilah yang bisa kita lihat perbedaannya. Jika saya simpulkan, trainer yang efektif adalah trainer yang tidak mendapatkan keberuntungan karena kebetulan peserta pelatihannya semuanya adalah sudah pintar-pintar, sudah pengalaman, sudah tahu topik-topik dia mau ajarkan. Tapi, yang paling menantang untuk trainer adalah peserta yang belum berpengalaman, sedikit pengetahuan dasar, dan baru saja bergabung di bidangnya. Itulah tantangan, sepadan untuk trainer yang berpengalaman. Dan, apapun keadaan pesertanya maksudnya, trainer mampu membantu peserta belajar lebih baik, sehingga performanya benar-benar meningkat. Wow, alangkah indahnya dunia profesi ini jika dipenuhi oleh trainer-trainer yang efektif ya. Bayangkan berapa banyak potensi-potensi talent yang belum terbentuk keahliannya. Trainer yang efektif itu bagaikan cahaya di kegelapan malam. Wow, sangat puitis banget ya. Saya ingin membagikan quote berbunyi seperti ini. Give light and people will find a way. Beri cahaya, maka orang akan menemukan jalan untuk pulang. By Ella Baker. Ada lagi nih. Light up the darkness. Terangi kegelapan. By Bob Marley. Siapa yang tidak mau menjadi trainer efektif? Trainer efektif, light up the darkness so people will find a way. Wow, amazing ya. Wow. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.